Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil duksis kami tentang uji efekasi nematoda enopatogen steiner nemaspecies untuk mengendalikan hamas produktera litura pada tanaman yang berbeda. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri, Lugijaya Abdillah, NIM 106, lalu Novadia Salsabila, NIM AI 103, Daniel Stephen, NIM AI 104, dan yang terakhir, Afrika Bilihanti, NIM AI 107. Next. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang nematoda enopatogen itu sendiri. Pengendalian hayati ini dalam konsep dasar pengendalian hama terpadu atau PHT, memegang peranan yang sangat penting. Nematoda enopatogen merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan serangga hamas produktera spesies, tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Hasil pengamatan morfologis diketahui bahwa ciri morfologis nematoda yaitu kutikulanya halus, mempunyai stariasi longitudinal dan tidak punya kait pada bagian anterior tubuhnya. bisa dilihat digambar pada sebelah kanan. Next. Selanjutnya yaitu Xenorhabdus spesies. Hasil isolasi bakteri simbion dari tubuh nematoda diketahui bahwa bakteri yang diperoleh adalah jenis Xenorhabdus spesies. Ciri bakteri Xenorhabdus spesies ini koloninya berbentuk bulat, mengkilat, menyerupai lendir cembung. Tepi agak rata dengan struktur dalam meneruskan cahaya. Sedangkan fase sekunder menunjukkan karakteristik koloni berbentuk bulat, agak cembung, tepi agak rata, struktur dalam menyerupai pasir halus dengan meneruskan sinar. Meskipun benda di bawahnya tidak semua terlihat dengan jelas. Next. Lalu yang ketiga yaitu patogenisitas nematoda entomopatogen. Patogenisitas yang tinggi dari nematoda steynernema spesies diduga disebabkan karena steynernema spesies mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama dapat mematikan serangga-serangga dari Ordo Lepidoptera, khususnya Spodoptera spesies, yang merupakan inang utama nematoda steynernema spesies. nematoda steynernema spesies ini mempunyai daya tahan terhadap desikasi atau kekeringan lebih tinggi, serta bakteri simbion nematoda steynernema spesies menghasilkan enzim dan toksin yang lebih efektif dibandingkan dengan tiga jenis nematoda entomopatogen lain yang diuji. Demikian juga daya tahan yang lebih tinggi pada nematoda entomopatogen steynernema spesies. Hal tadi didukung oleh laporan hasil penelitian oleh Suraidan Warton bahwa beberapa jenis nematoda entomopatogen yaitu steynernema spesies isola tertentu mempunyai daya tahan terhadap desikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis nematoda entomopatogen yang lain. Sehingga nematoda jenis ini lebih tahan hidup dan menyerang inang. Dugaan bahwa bakteri simbion steynernema spesies mengandung enzim dan toksin yang lebih efektif dibandingkan dengan nematoda lain dilaporkan oleh Kaya dan Kopenhofer bahwa steynernema spesies isola tertentu mampu mematikan serangga inang karena bakteri simbionnya memiliki enzim dan toksin yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu mekanisme patogenitas patogenisitas. Mekanisme patogenisitas nematoda steynernema spesies ini diawali dengan terjadinya penetrasi nematoda steynernema spesies ke dalam tubuh inang spodoptera spesies yang diduga melalui lubang-lubang alami seperti spirakel, mulut, anus, dan stigma. Kemudian diakhiri dengan terjadinya kematian pada spodoptera spesies. Setelah masuk ke dalam tubuh inang, nematoda biasanya melepaskan bakteri simbion yaitu senorhabdus spesies ke dalam hemolym penyat. Bakteri simbion tersebut menghasilkan enzim yang toksin dan dapat menyebabkan kematian pada serangga. Gejala serangan steynernema spesies pada spodoptera yaitu biasanya spodoptera litura yang terinfeksi ditandai dengan perubahan warna hijau muda menjadi coklat muda dan bagian tubuh menjadi lembek karena rusaknya jaringan pada tubuh. Jadi kematian larva spodoptera spesies yang diaplikasikan nematoda steynernema spesies tertinggi mencapai 100% disebabkan karena disamping karena nematoda tersebut mempunyai beberapa kelebihan yaitu kondisi suhu dan kelembapan di laboratorium yang saat terlakuan mendukung suhu udara yang sesuai bagi kehidupan nematoda entomopatogen tersebut pernah dilaporkan oleh Gaugler dan Kayak bahwa suhu udara yang sesuai bagi kehidupan nematoda entomopatogen adalah berkisar 20,9 derajat celcius kurang lebih hingga 5,9 derajat celcius sedangkan suhu tanahnya itu 20,1 derajat celcius lebih kurang 4,5 derajat celcius kelembapannya yaitu sekitar 80% selanjutnya hubungan antara dosis nematoda steiner nema spesies yang diaplikasikan dengan kematian larva spodoktera spesies dapat diketahui bahwa terjadi korelasi positif antara dosis nematoda steiner nema spesies yang diaplikasikan dengan presentase kematian larva spodoktera spesies hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan kematian larva spodoktera spesies pada setiap peningkatan dosis nematoda steiner nema spesies sehingga dapat digatakan bahwa dosis nematoda steiner nema spesies yang diaplikasikan berpengaruh positif terhadap presentase kematian larva spodoktera spesies isolat dan tingkat kepadatan populasi entomopatogen yang efektif terhadap larva spodoktera litura terdapat perbedaan infektivitas antara steiner nema spesies dengan berbagai isolat isolat lembang merupakan isolat yang paling efektif infektif yang menyebabkan mortalitas tertinggi terhadap spodoktera litura pada kepadatan 200, 400, dan 800 juvenil infektif per mililiter masing-masing sebesar 23, 9, 51, 1, dan 78,3 persen pada 120 jam setelah aplikasi dan dan LT50 yang terpendek yaitu 33,7565 jam setelah aplikasi tidak ada pengaruh dari perbedaan isolat nematoda terhadap kerusakan tanaman capai akibat spodoktera litura perbedaan intensitas kerusakan tanaman terjadi karena perbedaan populasi nematoda yang diaplikasikan makin tinggi populasi makin rendah kerusakan tanaman secara statistik populasi nematoda 400-1600 juvenil infektif per mililiter berbeda nyata dalam menekan kerusakan tanaman dibandingkan dengan perlakuan kontrol lalu uji efekasi spodoktera carpocapsae terhadap spodoktera litura dan uji efektivitas steiner nema carpocapsae dalam pengembangan spodoktera litura variabel yang diamati adalah angka kematian larva dan jumlah pupa dewasa telur dan telur yang menetas hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua isolat lokal nematoda entomopatogen steiner nema carpocapsae mempunyai kemempanan yang rendah terhadap ulat geraya peningkatan kemempanan dalam mengendalikan hama perlu dilakukan untuk beberapa modifikasi kaya dan gaupler menyarankan penggunaan kombinasi dua spesies nematoda hasil penelitiannya menunjukkan penggunaan steiner nema carpocapsae dan heterohabditis bakteriofora ternyata lebih berhasil dalam program pengendalian ulat geraya kemempanan nematoda juga akan meningkat bila dikombinasikan dengan insektisida sintetis asefat bifentrain dan imida chlorpid nematoda isolat lokal tidak dapat menghambat perkembangan sporepteralitura diduga karena memiliki kepatogenan yang rendah sehingga tidak mampu mempengaruhi sistem fisiologi dan jaringan primordia sistem reproduksi ulat geraya selanjutnya selanjutnya ada kemanjuran populasi asli stener nema carpo capsae terhadap larva ulat tembakau instar keempat yaitu sporepteralitura populasi stener nema carpo capsae diuji dengan larva instar 4 sporepteralitura dengan 4 konsentrasi inokulum nematoda yang berbeda yaitu 100 200 300 dan 400 juvenile infective perpetri di uji terhadap sporepteralitura persentrasi kematian tertinggi yaitu 100% pada lapas sporepteralitura setelah 96 jam pada level inokulum 400 juvenil infective perpetri yang diproduksi pada media nutrient broth sementara hasil mortalitas sporepteralitura terendah yaitu 55% dengan setelah 96 jam pada dosis 100 juvenil infective bateri stener nema carpacapsa yang diproduksi pada media wheat flour dan maiz flour kematian ulat geraya sporepteralitura meningkat seiring peningkatan konsentrasi inokulum yang digunakan dan lamanya terpaparan karena membutuhkan untuk masuk ke dalam tubuh inang selanda dan bakteri infeksi setelah penetrasi nematoda ke dalam rongga tubuh serangga kemudian kejala serangan nematoda spesies terhadap larva sporepteralitura pada pengamatan 24 jam setelah aplikasi nematoda kematian larva berkisar antara 1 hingga 5 ekor larva sporepteralitura yang mati banyak ditemukan pada pengamatan 48 jam setelah aplikasi yaitu berkisar antara 18 hingga 32 ekor kalau larva sporepteralitura yang sehat tetap berwarna hijau sedangkan yang terinfeksi oleh nematoda warnanya berubah seperti karamel yaitu hitam kecoklatan dengan tubuh yang lembek tapi tidak berbau busuk dan apabila dipedah jaringan dalamnya hancur tubuh larva yang hancur 48 jam setelah tindakan inokulasi dan juvenile effective nematoda keluar dari bangkai larva perlakuan sampai 24.000 ekor stener nema per 250 mili dapat meningkatkan mortalitas sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada kesalahan kami maaf Assalamualaikum murahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati